Pemirsa belasan sapi milik warga di Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi ditemukan mati secara tiba-tiba. Kematian hewan ternak di tengah bencana banjir diduga disebabkan oleh wabah yang berasal dari gigitan nyamuk. Sapi milik warga di Kelurahan Pindang Merah, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi ini ditemukan mati mendadak oleh pemiliknya. Wabah penyakit yang menyerang hewan sapi milik peternak Wodomen tersebut telah terjadi sejak satu bulan terakhir. Tercatatlah ada 15 ekor sapi yang ditemukan sakit dan mati secara tiba-tiba. Terakhir, satu ekor sapi ditemukan sekarat karena menderita sakit misterius. Pemilik sapi, Wodomen menyebut, belum mengetahui secara pasti penyebab kematian sapi-sapinya itu. Namun menurutnya, sejak banjir melanda Jambi, ternak sapi mulai diserang gigitan nyamuk yang tak biasa. Nyamuk-nyamuk ini mulai menyerang sapi di saat maghrib hingga keesokan harinya. Meski telah berusaha mengusir nyamuk dengan melakukan pengasapan dan penyemprotan kandang, namun tetap saja tak mampu mengatasi wabah penyakit yang menyerang ternak sapi tersebut. Akibat kematian sapi ini, peternak pun menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Meski telah melaporkan peristiwa kematian sapi yang terjadi secara mendadak ini ke pemerintah, namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah. Peternak pun kini kian merasa resah dan khawatir, mereka takut kematian sapi yang belum diketahui secara pasti penyebabnya ini akan terus terjadi. Ini semenjak banjir kita ini nyamuk, kelewatan banyaknya kan. Nah, jadi sapi-sapi ini seluruh provinsi yang ini, khususnya kota ini banyak yang musibah, ada yang sakit, mati. Karena apa itu Pak? Karena nyamuk ini nah, kelewatannya nyamuknya, banyaknya lain dari luar biasa ini nyamuk. Sudah di asapi, disemprot, masih. Kapan diserangnya Pak? Saat waktu kapan malam atau kapan malam? Nah, pas nak menggrib itu. Pas nak mulai-mulai menggrib, nah mulai banyak tuh, mulai lagi tuh mengadakan asap, apa namanya ini, terus penyebar otan, ulang lagi kan. Masih tak mempan juga. Itu nyamuk apa Pak? Macam-macam nyamuk, biasa kan nyamuk yang sore-sore itu nyamuk yang berdiri-diri hitam tuh kan. Nah ini banyak macam-macam nyamuknya. Sudah berapa lama Pak? Kita berjalan sekitar sebulan lah ini. Sebulan ya. Jadi sapi-sapinya banyak yang sakit gitu Pak? Banyak yang sakit, banyak mati. Di kandang kita ini beli kurang 15 ikor sudah. Sudah mati ya. Jadi upaya kita gimana Pak? Upaya kita minta perhatian pemerintah kota lah, bagaimana menanggolongi permasalahan ini, apakah ini adalah penguatan penyempatan dari pemerintah. Poternak berharap pemerintah kota Jambi melalui dinas terkait dapat menerjunkan petugas lapangan, guna mengecek, memeriksa, dan memberi solusi ke Poternak, agar tidak ada lagi sapi-sapi yang mati secara mendadak.